Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bareng gue Rashid Bayaki, kali ini gue mau review series terbaru dari Netflix judulnya Bloodhounds. Bloodhounds ini itu sebenarnya hasil adaptasi dari webtoon ditulis oleh Jung Chan, judul aslinya itu Sun Yang Gadel. Nah sekarang total episode-nya ada 8, mungkin dipadetin gitu ya, jadi yaudah cuma 8 episode. Dan gimana ceritanya? Itu ada seorang laki-laki pemuda yang bernama Gunu, dia itu seorang petinju amatir, tinggal dengan seorang ibu. Nah suatu hari ibunya ini ditipu oleh seorang rentenir, Myong Gil. Nah dari situlah mulai Gunu ini berusaha untuk melunasi utangnya yang berbunga-bunga. Dan si Gunu ini dibantu sama temennya yang dulu sebenarnya musuhnya yaitu Wu Jin, sampai akhirnya ketemu sama si Pak Choi ini gitu. Si orang tua yang baik banget ngasih cuma-cuma, bahkan kalau minumin pun itu tanpa bunga, karena dia itu baik lah orang baik. Dan sebenarnya dia itu adalah seorang rentenir dulunya, tapi udah tobat lah. Dan si Gunu ini membuat kesepakatan gitu dengan Pak Choi untuk melindungi Pak Choi. Tapi ternyata terlibat juga dia itu dengan si Myong Gil ini dan pengen menyelesaikan masalahnya dan menentaskan persoalannya dia ini. Menurut gue itu bagus sih gitu, cerita yang simple tapi bisa diceritakan dengan baik. Dan pastinya juga ada becandanya dengan Wu Jin gitu, dengan si Yeonju itu juga menyenangkan gitu tentang anak-anak muda ini. Tapi di satu sisi ada generasi yang lebih tua lagi, Myong Gil, Pak Choi, terus juga ada Yang Jung, Du Yong gitu. Dan itu generasi tuanya dan itu bisa memperlihatkan perbedaan gitu ya. Mereka ini udah pada tua dan juga udah pengen tobat gitu ya, udah pengen selesai lah dengan urusan-urusan seperti ini gitu dengan dunia rentenir ini. Ini tuh bener-bener cepet banget gitu pace-nya. Bak Big Book, tanpa bahasa basi, bener-bener langsung, langsung, langsung. Dan dari awal tuh udah diperkenalkan karakternya dan juga udah dikasih tau dia ini seorang petinju. Terus kenalan sama temen dan sahabatnya si Wu Jin juga, Gunu berantem dulu gitu di atas ring ya. Dan dia dari situlah bersahabat dan juga di akhir episode 1 tuh udah tegang banget dan udah ngehook banget. Gue jadi inget ini sih sebenernya, gue jadi inget original Netflix juga, DP gitu, itu sama bagusnya. Dan episode 1 tuh udah sangat-sangat ngehook gitu, sangat-sangat pengen nonton lagi gitu selanjutnya. Dan itu buat gue sih, belas tahun ini tuh kayak sama lah rasanya. Pemilihan aktor-aktor di sini semua tuh cocok banget dan pas banget. Si Dohwan gitu yang jadi Gunu, karakter utamanya juga bisa memerankan dengan baik sebagai Gunu tokoh yang baik. Dan juga pemalu tanpa banyak omong gitu ya. Dan juga si Sangi memerankan Wu Jin juga bisa anak berandalan, banyak omong gitu, itu juga oke. Siron gitu ya, ya di luar kasusnya dia. Tapi di sini dia juga bisa memerankan dengan baik si Hun Ju sebenernya. Terus juga Pak Choi-nya, Yang Jung, Dohyeong, musuhnya Myong Gil, gila villain yang sangat-sangat-sangat menegangkan gitu. Dia tatapannya aja udah tajam dan terasa intens gitu. Tekanannya kerasa banget tatapan dia ini menurut gue itu sangat-sangat bagus banget sebagai villain. Koregrafinya tuh bagus banget sih menurut gue. Kayaknya hampir semua episode itu ada bagian action-nya. Dan action-nya itu bener-bener gak tanggung-tanggung aja gitu. Bener-bener berdarah-darah dan juga kelihatan gitu boxing-nya tuh, petinjunya tuh, rasa-rasanya tuh nyata banget. Dan si Dohwan dan Sangi tuh juga oke banget gitu. Dan juga totalitas banget kan acting-nya sampe badannya tuh jadi. Musuhnya pun jago banget. Si Inbom nih ya, gue kasih tau musuh yang paling kuat tuh Inbom, botak. Dulunya gak botak, tapi badannya gede dan wah gila kuat abis gitu. Dan terus menurut gue yang paling keren lagi itu si makeup-nya sih. Riasan wajahnya tuh oke banget menurut gue. Apalagi ya, gue tuh paling suka riasan wajah yang bisa ngebedain. Ini Korea nih jagonya sih menurut gue. Ngebedain tuanya sama mudanya. Misalnya si Myong Gil, terus Pak Choi, Yang Jung, Dohyeong kan ada tuanya tuh. Rambutnya ya pasti ada ubanan dikit terus kayak gak ya gimana pendek gitu. Mudanya tuh keren, masih keren sih Pak Choi, Myong Gil juga. Sebenernya sama sih ya. Tapi si Yang Jung tuh rambutnya ke belakang. Kayak mafia-mafia Jepang Yakuza gitu lah. Gunung sama Woojin ya gitu ketika ada fase selang waktu tuh keliatan banget bedanya. Dan itu cukup dari rambutnya kan. Itu menurut gue keliatan aja mereka tuh udah di fase yang berbeda dengan rambut yang berbeda gitu. Halnya kecil tapi bermakna gitu. Dan it works dan juga gak mengganggu. Kurangnya tuh ini nih ada bagian yang menurut gue si Hyun Joo itu ada momen dimana dia tuh pergi gitu ngilang. Dan itu tuh gak tuntas menurut gue kayak ya apakah karena si Serona itu bermasalah gitu ya. Gue gak tau juga tapi walaupun itu sangat-sangat logis gitu ya. Dia alasannya pergi itu karena dia sangat terpukul dengan keadaan saat itu. Tapi kayak kenapa dia gak muncul lagi? Karena itu menurut gue jadinya lengkap gitu. Semuanya selesai di tokoh-tokoh yang berhubungan. Fase selang waktu. Nah menurut gue itu tuh gue rasa ya di kayak cepet gitu waktunya. Walaupun itu oke dan bagus juga. Tapi akhirnya di bagian episode 7 ke episode 8 tuh jadinya jadi makin cepet. Jadi kerasa ada yang buru-buru gitu ya penyelesaian masalahnya. Dan sayang aja karena menurut gue bisa lebih rapih lagi dengan pelan-pelan. Mungkin kalau 10 episode kali ya. Pas gitu. Walaupun sebenernya ini pun udah oke sih. Tapi ya sedikit buru-buru aja di akhir. Tadi gue bilang riasan atau makeupnya tuh bagus. Tapi ada yang gue ngeganjur sedikit sih. Riasan luka gitu ya. Special effect luka tuh menurut gue gak bener-bener kelihatan luka gitu. Karena makeup doang garis gitu. Biasanya kalau orang ngekual ama. Apalagi si Myonggil lah ama gitu. Biasanya rada tembel gitu. Rada kelihatan emang menjendol gitu. Nah kalau adegan nih gue adegan banyak banget. Tapi yang jelas episode 4 menurut gue episode yang paling epic sih. Epic banget. Karena banyak banget adegan action yang sangat-sangat gila. Menurut gue. Dan bagus banget gimana tegangnya gitu ya. Ya lu kayak nonton The Red tapi sepanjang itu gitu satu jam. Lu bener-bener melihat banyak banget adegan-adegan berantem gitu. Ya mungkin banyak lah pokoknya. Pertama dia kejebak gitu ya di sebuah basement gitu. Mungkin atau sapu gitu ya pokoknya di turunan gitu. Dan dia dikepung si Gunwoo, Woojin sama Byungju itu. Dikepung sama banyak orang. Terus ya mereka harus berantem. Itu gila keren banget disitu. Terus juga di akhir-akhir di tengah-tengah lah itu. Si Gunwoo sama Woojin tuh berantem lawan Inbom dan Jangdo. Itu aja udah seru banget gitu. Gue kayak gila-gila ini berantemnya udah hampir kayak klimak segitu menurut gue. Udah gila di abisin disini nih gitu. Terus abis itu harus kejar-kejaran juga naik mobil. Gila sih. Itu epic banget menurut gue. Dan bener-bener tegang. Ayo 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 buruan buruan buruan. Gue ngambilin mas-masnya harta-hartanya si Pak Choi ini. Dan itu menurut gue gila sih. Tegang banget. Nah skor ya. Kalau skor gue sih puas gitu. Dengan Bloodhunt sih ini original Netflix yang keren banget sama kayak DT. Buat gue ini skornya 8. Itu aja. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa Saweria. Kalau yang mau nyumbang buat Cinecrete gitu. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Subscribe dan juga follow Instagram kita. Juga Twitter dan juga ada Discord. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Siapa tau mau diskusi apa kayak gitu. Dan kalau udah nonton silahkan komen di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.